ya dasar kau ini ya banyak kali PR kau guys balik lagi di Lips Reptil lagi ngeluarin forest bark sama nanti mau bersihin kandang tuh kandangnya kotor banyak pupup nempel kita semprot sama forest barknya kita lagi mau cuci nanti gue udah pesan kokopit kalian aja bisa nambah-nambahin unsur di kandang sambil nanti bersihin juga kandang tikusnya panasnya asik nih hari ini nanti gue mau cuci pakai sabun terus mungkin gua mau kasih desinfektan supaya ya gagah bersih lah kegiatannya juga enggak sering-sering enggak seminggu dua minggu sekali seluangnya waktu aja supaya kandangnya enggak kotor-kotor banget sama enggak bau Oke nanti kita lanjut ya Oke kandang udah gua cuci tinggal nunggu dulu kering aja worst barknya lagi gua jemur nih terus gue punya kontainer yang bawahnya bolong-bolong jadi airnya bakalan keluar dari bolongan itu mudah-mudahan ini si Puhi betinanya sedang menggali-gali kita biarin aja dia main-main dulu sambil juga kita nunggu apakah akan datang hari ini ini atau enggak kokopit yang kita pesen Hai buat nambah-nambah isi substrate kandang si tikus nanti kita bersihin ini contoh-contoh anak-anak tikus yang udah gede begitu ya itu dia udah deket aja tuh si gendut mah ngelaper mulu emang bikin stress banget ya shadingan gagal itu tapi kita usahain kita terus usaha aja supaya tubuh-tubuh kita dalam keadaan yang baik sehat yang penting sehat aja deh gua eh berpikir ke berapa ratus ribu untuk misalnya breathing ke apa ke yang penting sehat aja itu udah senang banget kita nah bagi bagi onernya sehat enggak 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 sakit makannya lancar sharingan lancar gitu-gitu aja dulu nanti gue mau iseng-iseng eh nyebarin antiseptik antiseptik apa yang buat kuman gitu supaya ya nggak rekuman lah kira-kira seperti itu gua niat gua punya pikiran gitu bikin kandang disini nih guys kandang outdoor yang kebuka total kebuka cuma yaitu budgetnya belum ada nantilah ya perlahan-lahan sedikit demi sedikit sipuku nih shadingannya udah mau bersih eh dia mau shading lagi itu mungkin alasan kenapa Om Tito bilang kalau lu mau benerin shadingan jangan dikasih makan dulu itu mungkin ya Om Tito sarannya dan bener itu kemungkinan karena misalnya kita kasih makan terus dan dia akan terus berproses lah badannya dan shadingan akan terus jalan jadi shadingan yang gagal belum selesai tapi shadingan baru udah mulai tumbuh kayak gitulah nanti kita lanjut lagi Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini gue lagi sama Poco lagi benerin sambil ngecek sambil ngehandling shadingan hancurnya dan bener-bener kasihan ya ini dan gue juga ngeliat video-video di youtube katanya emang kalau rettei gue itu shadingannya lebih susah dari BW gue gak tau bener apa enggak cuma kemarin gue sempet lihat di youtube itu katanya gitu sih dan ini bener-bener hancur lebur guys kasihan sih ngeliatnya ini ada beberapa shadingan kaki yang udah selesai kita bantu-bantuin aja jadi pada robek ya oke oke kalau gue pikir sih dari gue pernah miara BW Tegu sama ini ini pertama kalinya gue miara retegu emang sih shadingan retegu itu gue nggak pernah ngalamin hal kayak gini maksudnya si retegunya itu shadingannya sampai serusak ini walaupun dia sehat ya karena gue lihat di beberapa video di YouTube tegunya yang gagal shading itu makannya susah ini makannya Alhamdulillah masih masih oke gitu gua tetap usaha terus melihat dan pengen memperbaiki si kandang kandang dan perbaiki mulai dari substratenya gitu-gitu ya usaha semoga aja tegunya nanti bakalan bisa balik lagi ke shadingan normal ini di bagian ekor kita bisa lihat ini kemarin udah selesai yang ini belum dan gedenya tuh beda guys jadi si shadingan itu memper jadi ketat gitu bagian tubuhnya Aduh aww 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 uh jadi bokil bukaran handling 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 mereka lagi lama banget gua negang hmm mudah-mudahan aja kita ikutin parasuhu kita ikutin tutorial kita coba karena beberapa breeder beberapa memelihara tegu memiliki cara yang berbeda-beda dan kita sih yang penting usaha aja dulu dan gue yakin ntar juga bakalan benar sendiri ya si tegu ini tapi ya butuh proses butuh waktu kayak gitu guys jadi hari ini tadi udah bersihin kandang bersihin kandang tikus ada-ada-ada nanti kita mau kasih bubuk bekom lagi di apa bubuk bekom gede banget ini tenaganya bubuk bekom lagi di campur telur campur telur nanti bekomnya kita campur telur itu berarti nanti selesai itu terakhir kegiatan kita hari ini dan semoga semuanya baik-baik aja nanti settingannya balik lagi ya gitu mungkin ini kayak pelajaran gitu buat buat kita buat gue sih khususnya kalian mau jago-jago miaranya ya ini sekali lagi ini adalah vlog pengalaman gue miara retegu jadi kalau misalnya ada yang kayak kok begini caranya aneh ya nah itu jangan diikutin gue ini seneng orangnya suka coba-coba jadi gue pengen melihat reaksi tegu gue ke hal yang gue coba dan dari situ gue bakal mendapetin cara yang nyaman buat gue lakukan yang gampang yang sesuai budget yang baik buat tegu gue dan itu juga butuh proses jadi semoga ya gak ada masalah apa-apa nanti buat tegunya terus buat temen-temen yang tegunya mati berduka cita banyak juga yang mati ya gara-gara gak dirawat gara-gara kelamaan jemur semoga kalian yang kehilangan tegunya bisa dapet tegu lagi mungkin nanti di nextnya kalian bisa ngerawatnya dengan baik sama seperti gue yang sedang berusaha juga ini supaya bisa ngerawat tegu gue dengan baik juga nanti kita lanjut lagi selamat menikmati ini udah semua dipindahin sama serbuknya diganti yang baru wuih guys gue bisa order tadi siang kokopit 25 kg harganya murah banget Rp30.000 kokopit 25k 30.000 guys tapi ini media tanam sih bukan substrate guh ke sini bukan substrate reptil cuma murah gue beli ntar gue pengen ngisi kandang gue pakai kokopit semoga kayak moist gitu ya nanti kandangnya jadi nggak begitu kering banget di atasnya baru gue taruh first bark tadi terus nanti mungkin gua set pakai ada batu-batunya sayangnya gua nggak ada lampunya ya kandang tapi it's ok eh cepet banget loh datengnya ini jam berapa ya jam 2 jam tiga an udah dateng emang deket sih sangat bagus sekali pelayanannya nanti kita coba masukin ke kandang Oke kita lihat nanti ini Abang Enji lagi mau buka paketnya bantuin kita Rini Bang makanannya jangan ditaruh di mulut dikunyah buish buish kuat banget sih ini air udah kita siapin udah kita ganti terkita masukkan terus nanti dibawa-baunya ada for the koko pitnya ngeforce barknya kita pakai sesuatu yang ada aja yang murah yang tersedia di rumah Bang kalau bisa plastiknya jangan dirobek ya bisa dipakai lagi buat tempat sampah nah ini dalamnya nih koko pit sekarang tapi kalau gua lihat-lihat kandangnya kayaknya kurang sekarang itu Hai kayaknya butuh dua karung Hai tapi kita coba dulu ya pertama kita memasukin si airnya dulu let's go oke guys ini air udah dimasukin juga ntar kita coba taruh koko pitnya di dalam sini tapi kita coba satu karung aja dulu kita mix si tegu lagi pada jemuran matahari siang-siang ke sore ini lagi menemukan bola waduh si pukuh ini udah takut gua digigit nanti si pukunya oke kita lanjut alright guys ini dia situasinya udah gua kasih koko pit dan kurang lebih lah sampai selesai bisa dua kandang si pukuhi udah nongkrong disitu semoga bisa ngasih kelembapan ya begitulah semoga bisa ngasih kelembapan terus disini gua kasih ubin eh ubin ya batu lah buat nanti kalau ada matahari disini ya nah ini semuanya udah tercover dengan koko pit harga Rp30.000 satu karung di tokopedia cari aja kalau lu beli koko pit yang khusus buat reptil itu kan Rp25.000 satu kilo ini lu bisa dapet banyak dan ini juga bisa bikin mereka buat gali-gali lah jadi nggak terlalu sedikit banget ininya tinggi dari si ininya substratenya oke berarti beber sekandang udah selesai nanti terakhir kita mau ngasih telur sama multivitamin dan B komplek udah asar kita shalat dulu shalat itu lebih penting dari ginian jadi kita shalat asar dulu abis itu kita kasih telur oke sekarang kita mau bikin ramuan abang jiang ngecahin uberantakan guys belum dirapi-rapihin di tempat yang gede ya sini gimana nih bias bisa nggak dia nih jatuh semua guys ke kaki jangan diciprat-cipratin gagal ya oke udah udah gua pecah ini guys sekarang kasih powder kita kalsium oke aduk-aduk ini pegang ini nih ini satu pegang ini pegang nah yang ini nggak aduk-aduk ini lagi diaduk-aduk sama abang jiang guys tadi tumpah dia nggak ngeliat kita kasih dikit aja deh kurkumanya kurkumanya plus dikit aja terus kita kasih bubuk tadi yang udah kita gerus lebih komplek kan itu kan dia punya paket kata apa kata abangnya dari mamanya dera mamanya dera siapa ya dia lah masa mama dia ngirimin paket buat dia abangnya ngirimin paket buat mamanya dia yang abangnya pecar mama dia enggak lah dasar kau ini ya banyak kali PR kau abis ini enggak langsung dikasih aja kita aduk dulu nanti kita kasih si puku oke ayo kita cari si puku ini dia ini pukunya sini tuh bang abang ji lagi mau ngasih misi minum kalau telur minum apa makan bisa minum bisa makan oke lagi ditelen kalau dia palanya ke atas itu dia lagi nelen nelen dulu ntar dia minum lagi oh jadi pu ini tegu itu minum sekali enggak ditelen minum 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 baru ditelen ya begitulah tapi kenapa dia minumnya pakai lidah ya kita aja kalau minum pakai lidah enggak dapet-dapet kok kayak kucing ya kucing kan minum pakai lidah iya lama ya ya begitu kalau tegu lama di badan tegu ada semut deketin bang ngiringin kayak sapi minum kayak sapi kayak sapi emang sapi kayak gitu iya minum ya saya belum pernah lihat tuh kalau sapi iyalah kucing juga anjing juga babi juga kalau babi mah enggak punya lidah enggak tahu ayah belum pernah lihat babi minum iya juga belum pernah kalau makan babi hidup gitu lu udah baru pakai email kuku serem banget sih anak kecil pakai kuku-kuku hitam bisa apa hidahnya miring udah kenyang belum bro lidahnya yang depannya ada dua iya cabang cabang bercabang kalau reptil itu lidahnya bercabang gini aja nih megangnya nih tuh gitu tuh biar miring masih banyak serbuk yang belum hancur oke jadi kita akan kasih minum sama makan tegu ini saya yang ngomong ya ini dia dia coba kasih komen nih tegu gimana gini nih ngiring kasih kasih komen tuh minumnya gimana terus apa yang dia lihat kan kita lagi belajar hewan juga ayah ya kan tantangan hitam dan putih ya manjik dia pake baju putih dia hitam dia kulitnya juga hitam padahal pake baju juga cuman bajunya itu kulit bukan apa baju kita dijahit enak aja kayak kawes banyak kali PRK dia nonton apa sih bisa ngomong kayak gitu masih abis nonton sinetron kumenangi yang dia bikin kemarin video kecil nonton sinetron kayak gitu tuh waktu itu dia belajar SD kan ada bukunya banyak ya kata mau bikin ada lagi banyak PRK udah-udah itu belum ya si Puhi habis ini si resek ya lagi ngelap pulutnya dia hidangnya nih hai teman dia begitu tuh kalau meper tuh kalau cerimutan dia ambilin itu dia tuh anduk yang digantung itu tuh kain yang digantung abis itu kita lap nih mulutnya eh kok galak sini bang awas bang dia jadi tadi digigit soalnya dia dia panik dia habis digigit udah apa ini oke kita masukin kandang baru oke sekarang kita mau ngasih makan si Puhi muncret loh nih sekarang dia mau nyobain lagi katanya mecahin telur ini buat si Puhi ngapain sih kita lihat ya dia bisa apa enggak kali ini yang pertama yang pertama yang pertama muncret siap muncret kita sampai basah kuyuk ya jadi jadi ganti baju ya teman-teman ini tadi saya udah ganti baju tuh tadi muncret mau ngapas ini kecil muncret telurnya eh belum enggak pecah-pecah guys punya ide pakai palu kepalu itu mah sekali ketukan kan udah hancur hancur bisa enggak sih nih tuh yang ada batunya tuh mana itu ini iya nah nah udah iya tapi sedikit doang yaudah enggak apa-apa di situ gini yaudah lagi 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 ya 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 Udah terledak ayo tekan pakai tangan deketin situ tempatnya biar nggak ngebuncet kemana-mana ini ya gimana caranya coba kebingungan ini teman-teman dia kebingungan cepetan cepetan terjubah tujuan tangan toy dah kita tungguin aja nih gimana dia mau ngapain namanya main gunting wajah kertas lama pikirnya gimana ya gitu punya ide tuh ayo gimana lebih gini kan namanya diri ini tetap kena gini keren jatuh wanit semuanya tekan yang hancurnya sampingnya iya nah buka lagi hancurin lagi belah telur belah belahin eh udah nggak papa jatuhin tuh yang masih ada di kulit-kulitnya cairannya jatuhin nah buang tuh di plastik tempat sampah guys hasilnya tuh oke masukin bubuk bubuk kalsium udah 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 itu nih yang ini dikit aja kurkuma plus guys wah jangan banyak-banyak Oh udah nggak papa kebanyakan mudah-mudahan tinggungnya nggak mabuk guys nggak mabuk udah aduk kalau kebanyakan mabuk nggak tahu deh tinggal lah mudah-mudahan mudah-mudahan nggak mabuk ya Allah itulah kalau kita bersama anak-anak jadinya ya udahlah kita terima aja konsekuensinya oke sambil tunggu diaduk kita tungguin nanti kita lanjut lagi ini tuh kan digigit kan sama dia di bawah aja deh ntar di kandangnya berantakan berat gak ya berat si Puhimah dia gigit dulu disangkainya makanan Terima kasih buat kamu terus jatuh oh kemarin tadi tumbuh-tumbuhan TV di YouTube nontonnya di TV YouTube Halo teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya orang Jepong doa makan kayak gimana doa makan bismillah hiramman cepet banget dia begitu guys jangan pakai guys guys kalau pakai guys nora ya bang nora kenapa sampai situnya tuh iya makanya nanti dilap pakai kain tapi hati-hati jangan sampai kan buhi galak tapi dia minumnya lebih cepet ini bener tapi dia minumnya lebih cepet ayah nggak boong bener ayah nggak boong enggak lah seboong gitu doang aduh ada bola buat dia main ya iya buat gimana tuh mah bukan bukit tegu juga diajak main kenapa tegu diajak main kurkuma plusnya kebanyakan guys ternyata dia kayak ular ya dalamnya mulutnya emang ular kan lidahnya dua emang itu namanya Jacobs jikup jingglut 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 dia inget gadel kan dia suka kalau pijapati kocak dia suka ngomongnya jingglut 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 kerajinannya dia yang dibikinin mama dari jagung kulit jagung teman-teman saya udah saya kelas 3 juga saya pergi kelas 3 orang saya kelas 1 Oh Khalid Nekang teman-teman yang tadi penyain pelur masih TK dia iya ini belum bisa iya kalau ini mah TK nya ke sekolah lama banget misik banget ya dan cuci tangan gini pakai sabun Hai siap dan nunggu tegungnya termalem kan mau aja ya Iya iya kalau itu bener-bener ya iya kita lagi ya tangan 8-8 lagi jadi lebih aja aja Ibu hijab ibu tatik iya gue jauh banget 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 oke udah 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 kita bersihin habis itu masukin kandang Oke berarti tugas kita ini udah selesai nanti sambil nunggu juga first barking kering ini si Puhi tuh ini sini puku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe comment dan like share kalau suka ini viewnya sampai ketemu di video selanjutnya dadah Dekati-dekati Eh Pati Jangan Pati jangan Ayo Pati jangan